Intro Inilah rekaman CCTV saat terjadinya penganiayaan oleh seorang warga pada tetangganya sendiri di perumahan Karanganyol Residen Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selim Siang. Dari rekaman kamera pengawas, seorang pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senyata tajam jenis kampak, langsung berteriak untuk meminta korban keluar rumah. Tak berselang beberapa lama, pelaku pun langsung merangsak masuk dalam pagar rumah korban dengan menyabetkan benda tajam tersebut hingga mengenai kepala korban. Kejadian tersebut dipicu persoalan sepele, yakni lantaran korban dituduh menggunakan wifi pelaku. Warga yang melihat kejadian berusaha mengejar pelaku yang melarikan diri. Dari peristiwa tersebut, korban sudah melaporkan kejadian ke kantor Polsek Cikarang Utara. Sahwat Hikmah yang saya hormati, tapi dia nyebrang ke pagar, itu sudah boleh diambil oleh tetangga kita. Ini kasus perlu dipelajari secara mendalam. Sebab begini, dalam hadis itu kan, misalnya nih, saya menanam pohon mangga, lalu pohon mangga saya ini nyebrang, nyebrang ke pagar tetangga, ada dahan rantingnya nyebrang ke tetangga, maka yang nyebrang itu menjadi hal yang halal bagi tetangga saya. Kenapa halal? Karena dia sudah masuk ke wilayah pekarangan tetangga. Yang kedua, karena daun-daunnya itu dibersihkan oleh tetangga, maka yang nyebrang ke pagar tetangga, haknya tetangga saya. Masih suasana tanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang? Nah, itu lain persoalannya. Ya, nah ini Wifi, nyebrang ke tetangga, apakah halal? Ya halal kalau tetanggamu kasih. Kalau tidak dikasih passwordnya, mencuri namanya. Dan itu hukumnya haram. Tetapi kasus ini kan baru dugaan. Maka bertetangga yang baik, tidak tanya. Nah, pelit juga. Ya, pelit lah. Kalau hak-hak bertetangga itu kita terapkan, mestinya tidak seperti ini. Ya, mestinya tidak seperti ini. Karena salah satu kewajiban hak-hak tetangga kepada kita, Misal, membuat sayur, itu adabnya. Kata Nabi, kalau kau membuat sayur, perbanyak kuahnya. Untuk apa? Berikan tetanggamu. Kalau kau memasak, lalu aromanya, masakanmu itu, nyebrang ke tetangga, maka kau berdosa ketika tidak memberinya padahal dia butuhkan. Maka ketika masak, sebaiknya ruang kedap bau. Karena kalau dia nyebrang, dan dia ngiler, dan Bapak tidak memberinya, itu bagian daripada ahlak yang tercelah. Begitu Islam sangat memelihara kerukunan dalam bertetangga. Maka kasus seperti ini, semestinya tetangga mungkin anaknya kasihan mau sekolah online, tidak ada dana, ya minta isinlah kepada tetangga. Kemudian tetangga yang punya wifi juga, ya bersedekahlah. InsyaAllah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak bisa kita sedekah dengan duit, ya sedekahlah dengan jaringan. Nah, yang jadi masalah kalau jaringan kita dipakai untuk nonton film porno. Nah, kalau saya tidak tahu, tidak berdosa. Kalau saya tahu dan saya biarkan, saya ikut namanya bersekutu dengan kebatilan. Asariku pisar-rusarili. Bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Nah, solusi seperti ini, maka ada yang namanya musyawarah antar rukun ketangga. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Sebaiknya, ada kasus yang punya wifi cek dulu, apa betul, jangan langsung bawa golok. Karena kalau bapak bawa golok, satu, begitu terjadi insiden, meskipun bapak benar, tapi membaca orang, pasti berurusan dengan polisi. Dan berurusan polisi, perkara yang bukan hal yang gampang. Pasti makin panjang persoalan, hanya karena kesalahpahaman. Itulah pentingnya dalam Islam ada sebut, bertabayun, bertabayun, cek and recheck, klarifikasi. Agar apa? Sesuatu yang tadinya kita sangka buruk, bisa menjadi sesuatu yang jelas. Sahabat hikmah yang saya hormati, demikianlah beberapa cuplikan kisah-kisah kehidupan yang terjadi sekeliling kita. Tentu, bagi orang-orang yang berpikir, akan menjadi pelajaran berharga, agar hal-hal yang negatif tidak terulang pada diri kita, tidak menimpa diri kita, dan hal-hal yang positif, kita bisa kembangkan menjadi yang lebih baik. Semoga tayangan ini membawa faedah dan manfaat buat kita sendiri, dan orang banyak. Semoga tayangan ini bisa membawa manfaat buat kita semua, sehingga mendapat nilai-nilai pahala dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, saya Das'at Latif untuk sahabat hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.